Intro Prihatin dengan pencemaran lingkungan akibat sampah plastik, kakak seleng kini getol mengkampanyakan anti penggunaan plastik. Kakak mengaku prihatin, Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kelima di dunia. Sampah paling banyak merupakan penggunaan tipet plastik. Dari data ini, kakak berkomitmen berhenti menggunakan pipet dan air mineral kemasan plastik. Untuk menggantikan kebutuhannya, ia pun rajin membawa botol minum dari rumah daripada harus membeli air mineral kemasan. Sejak mengetahui faktanya bahwa Indonesia adalah penhasil sampah plastik dan sampah sedotan itu kelima terbesar di dunia itu. Setiap tahun kita baca-baca itu, makin-makin enak sendiri gitu kalau mau buka botol baru, krak, aduh kok buka baru ya gitu kan. Terpaksa gue pakai sekitar, kalau emang harus terpaksa buka botol baru, kok bisa pakai 3 hari tuh buka botol baru semuanya. Kakak tak menampik jika awalnya ia susah membiasakan tak menggunakan barang-barang berbahan plastik seperti sedotan dan botol mineral. Namun lama-kelamaan hal itu menjadi gaya hidupnya demi menjaga kelestarian alam. Saya Trega, CPNN Terima kasih telah menonton!